Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun sebelumnya saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang selalu mengundang kami untuk memahami kehendakmu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk sanggup merenungkan sabdamu. Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Saudara, perikob Injil yang menginspirasi permenungan kita pagi ini. Saya ambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Saya akan membacakannya untuk Anda. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Dimana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh, menjamah jumbai-jubah sudah menyembuhkan, cukup untuk keselamatan. Namun Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan, melainkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Penginjil Markus berkisah bahwa pada saat Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Dan saat mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Dan karena mereka kenal itu Yesus, Markus melanjutkan, lalu berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit. Saudara, Yesus tiba di desa Genesaret, di situ ia langsung dikenal orang. Ia dikenal bukan pertama-tama sebagai guru, bukan sebagai Tuhan atau Nabi, Melainkan sebagai pembuat mujizat dan keadaan yang sama terulang sepanjang masa. Selalu ada saja orang yang berlari-lari kemana saja ada orang sakit, Untuk membawanya kepada orang sakti yang terkenal sebagai penyembuh yang hebat. Usaha para penduduk Genesaret memang sangat intensif. Sehingga di mana saja muncul Yesus, di situ ada pula yang sakit dan banyak orang lain yang tak berdaya. Mereka mengulurkan tangannya sambil menyentuh badan atau jubah Yesus. Mengapa Yesus menyembuhkan mereka? Saudara, Yesus menyembuhkan mereka karena mereka tidak berdaya. Karena mereka rapuh dan ingin disembuhkan, ingin dibebaskan dari sakit-penyakit yang diderita. Mereka memang mirip anak-anak yang sepenuhnya tergantung dari orang lain. Manusia, orang yang berhati anak, selalu ditolong Yesus. Amin. Saudara-saudari pendengarku yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan saya pada kesempatan ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapak sumber kedamaian, kami bersyukur karena Engkau perkenankan memahami segala perintah dan kehendakmu. Semoga itu semua menjadi kekuatan kami dan menuntun kami menuju kedamaian sejati. Tuntun kami hari ini dengan sabda suci-Mu Tuhan, agar kami sanggup bersaksi dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dan berkat Allah turun atas kita sekalian dalam hidup dan karya kita. Bapak putra dan roh kudus. Amin. Bapak putra dan roh kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih.